Hai teman-teman, selamat bertemu kembali hari ini saya akan memberikan trik cara untuk orang yang belum pernah masak atau yang baru mau belajar masak dengan bumbu apa yang bisa Anda pergunakan untuk mendapatkan berbagai macam masakan Anda cukup menyediakan antara lain tomat tomat ini dibutuhkan bila Anda menginginkan seperti kayak tumis-tumisan sayur ya teman seperti kayak kita membuat tauco sayur kangkung ataupun menumis sayur bayam dan lain-lain dan ini semua teman-teman harus ada juga daun jeruk daun jeruk ini dipergunakan kalau kita misalnya mau memasak ikan-ikan yang berbau amis ya supaya untuk menghilangkan resa amis juga ini serai bisa dipergunakan untuk yang bersantan-santan ya teman dan juga yang perlu Anda ketahui Anda harus menyiapkan bang merah bang putih ini bang putih ini bang merah irisan dan irisan cabai ketiga bahan ini teman bang merah bang putih cabai yang diiris-iris juga tomat itu Anda bisa memasak ikan teri goreng yang digoreng dulu terinya lalu di setelah digoreng maka ditumis ini cabainya berserta dengan bawang merah bang putih kasih jeruk kasih daun salam dan juga kasih tomat maka kasih garam kasih gula merah secukupnya eh gula merah gula putih secukupnya maka Anda sudah bisa menjadikan masakan ikan teri untuk tauco semua bumbu ini teman-teman termasuk ini eh serai eh daun jeruk dan salam dan juga bumbu-bumbu yang sudah ada eh tomat tidak usah dimasukkan eh kasih santan kasih garam kasih penyedap eh eh tahunya digoreng sebelumnya ditumis lalu diberi santan dikasih air sedikit secukupnya maka sudah jadilah dia sayur tahu untuk memasak sayur kangkung tumisan kangkung atau tumisan sayur ke eh tiga bahan ini campur dengan tomat eh ditumis eh dulu di eh minyak yang sedikit tidak usah banyak lalu kasih masukkan itu mau ikat pakai kantri boleh mau dimasukkan juga pakai udang basah juga boleh baru masukkan sayurnya ditumis kembali kasih air dan kasih garam dan kasih bumbu menyadap maka sudah jadilah dia berbentuk sayur kalau untuk dengis semuanya dimasukkan ini ya teman-teman ditumis masukkan dengis kalengnya lalu kasih air sedikit kasih garam sedikit bumbu rasa sedikit maka sudah jadilah dia makanan dengis kaleng demikian teman-teman yang bisa saya beritahukan mengenai masakan dari kesekian bumbu ini maka bisa menjadi beberapa macam masakan demikian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya